Inilah video aksi seorang ibu petugas kebersihan kota Tarakan. Ia memunguti sampah yang berserakan di jalan yang ditinggalkan para pengunjuk rasa di depan gedung DPRD Tarakan, Kelimantan Utara. Menariknya sampah yang ibu ini pungut lalu diletakkan di tengah api yang membakar ban milik para pendemo. Dalam aksinya ibu ini menunjukkan kekesalannya karena para pendemo tidak memperdulikan kebersihan lingkungan sekitar. Sampah plastik bekas pembungkus makanan dan minuman serta sisasi sampah yang dibakar telah mengotori jalan raya dan parit. Nah kita maklumin tapi serakan kota Tarakan bahambur karena demo tidak tertik membuang sampah sebarangan. Kalau demo dengan tertik membuang sampah di karong atau ditinggirkan tukang sapu tidak repot. Aksi demo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi masyarakat kecil ini menyampaikan refleksi dua setengah tahun DPRD Tarakan. Aksi sempat diwarnai kericuhan dengan petugas dari kepolisian Polres Tarakan. Pengunjuk rasa perangsek masuk ke gedung DPRD dengan cara menendang dan mendorong petugas yang berjaga. Secara tuntutan umum ada tiga, tri turah, namanya tri tuntutan rakyat. Yang pertama itu mengenai legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dan untuk isu yang beredar, pergantian dan lain sebagainya, kami tidak terlibat dalam isu itu dan kami tidak ada tendensi dari pihak mana-mana dalam maksimal ini. Pengunjuk rasa tidak berhasil menemui anggota dan pimpinan DPRD kota Tarakan. Mereka pun berjanji akan kembali melakukan aksi dengan masa yang lebih banyak lagi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muriadi Abdillah, Nusantara TV melaporkan.